bismillahirrahmanirrahim assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat pagi ini saya mau lanjutin video yang kemarin ini soalnya baru datang untuk barang-barangnya ini ada MCB ini relay ini lagi saya rakit-rakit lagi saya sambungin kabel-kabelnya ini tipe-tipe disini ini tempatnya ini dan rakinya juga ditambah ini kan baru 2 ya nanti tambah 2 lagi ini buat tambahan nih untuk dinamo ampernya atau alternator juga 2 ya yang satu buat tambahan ini buat blower nih ini kabelnya udah saya siapin nih ini bukan baru tapi masih bagus nih bubosnya aja yang lecek tapi untuk dalamannya masih bagus ini untuk tempat MCB sama relay disini ini bisa lagi nyambung-nyambung ke penyakit dulu nih ini ya ini lagi saya sambung-sambung ya tapi belum selesai-selesai ini jadi nanti biar lebih bagus ya biar kuat ini waktu kita nyambung tetap kita solder ya ini biar kenceng nah disini kan relay nih ini relay ini di dalamnya ini ada tanda kan maksudnya huruf ya 30 85 86 87 nanti untuk 30 nya kita langsung dapetin ke strum ya strumaki nanti untuk 85 87 nya langsung ke ini kan buat blower ya ini dapetnya ini dulu nih MCB dulu nanti dari MCB ke blower ya misalkan ke lampu ya ke lampu ini merk brokori bagus nih ini ada 6 ya dia juga 6 jadi 1 blower 1 nih dan untuk yang 85 nanti ya dapetnya kesaklar ya dan 86 86 nya buat ini ya masak yang penting masak bodi ya ini ya saya sambung-sambungin dulu ini jadi kalau nyambung kabel itu usahakan jangan dililit udah ya dililit gak apa-apa yang penting kenceng ya bagus lagi kalau udah dililit disolter itu lebih bagus ya nanti kalau udah rapi semua kita selasi ya jangan sampai enggak ya ya misalkan mau nyambung kabel cuma dililit gak apa-apa yang penting kenceng jangan mudah putus jangan kendor nanti kalau misalkan kendor kurang kenceng nanti lama-lama kabel itu hangat-hangat panas ini lengket lonyot nanti bisa lengket sama kabel lainnya jadi harus bener-bener kenceng ya bagus lagi kalau kita solder udah kita lilit sambung solder lebih bagus ya ya udah kita solder ini ini nanti tinggal dipungkus pakai isolasi ya ini sementara saya sambung-sambung dulu nanti kalau diselesai saya bungkus pakai isolasi yang kenceng ya jadi ya ini rilih kaki 4 ini ada angkanya 30 85 86 87 nanti yang 87 830 itu langsung ke aki ya ke strum strum langsung dan untuk 85 nya nanti dapat saklar ini kan pakai saklar juga untuk 86 nya kita dapatin ke masa masa bodi ya dan untuk 87 nanti ke blower ya ini kan ke blower dan sebelum ke blower dikasih MCB mau MCB boleh screen juga boleh ini buat apa misalkan ada kendala misalkan konglet jadi ini turun nah kalau pakai sekring sekring potus jadi aman cuman kalau pakai MCB kan awet ya jadi nggak maksudnya jarang rusaknya tuh jarang paling kalau ada yang konglet turun jadi nggak kalau pakai sekring kan putus kita harus ganti sekringnya lagi cuman ini agak mahal lah ya ini saya lanjut saya mau nyodoh lagi nih ya ini sudahnya gede banget nih gampang nih news langsung pakai tinol nih ikan ke MCB nih ini yang 87 nih cuma kurang-kurangnya kita sambung kabelnya nah dari bawahnya kan itu pendek nah kita lilit ya kita lilit yang kenceng kita putar berlawanan ini kayak gini kuat tuh cuman kan lebih bagus kalau kita solder juga biar bener-bener kenceng ini udah panas kayaknya ya strollingnya gedungnya mantep nih timangnya belum panas ya baru saya tancap ini jadi sempat istirahat bentar ya untuk temen-temen ya ini supernya ya kanun sering kali ya bikin lampu-lampu tambahan kalau melampu kolong pastikan kalau nyambung kabel itu yang kenceng lebih bagus lagi kalau udah disambung disolder tapi misalkan gak punya solder gak apa-apa juga yang penting cara nyambungnya bener-bener kenceng jangan kendor ya nanti kalau kendor kabel panas kalau panas lama-lama kabelnya lonyot lonyot lengket repot nanti nah kalau udah selesai nyambung jangan lupa solasi ini penting ya ini udah saya solderin semua ini tinggal yang 85 nih nanti ini dapatnya kesakar ya buat ngedipinnya jadi kalau misalkan kita mau apa mau ngerakit tuh apa aja ya dikasih sekring atau walaupun pakai relay ya dikasih MCB ya ini biar lebih aman jadi nanti kalau pas ada kerusakan ada kabelnya mungkin kecepit kan mobil kan gerak-gerak terus jalannya ya kabelnya pas ada kecepit sohlet kalau ada MCB itu aman MCB turun kalau MCB ya sekring kalau sekring sekring aman walaupun udah aman pakai relay tapi lebih bagus ini pakai ini ya MCB atau sekring ini bener-bener aman kalau ada masalah ada misalkan konfet atau ada masalah lainnya ini langsung turun MCB nya jadi kabel-kabel itu aman nggak kebakaran nggak jadi lebih aman terus untuk cara sambung kabelnya yang penting waktu nyambung yang kenceng jangan asal nyambung dililit soasi udah jangan takutnya apa kalau sambungannya kendor kabel kamu lepas ini lama-lama juga masalah nih kabelnya bisa lama-lama lengket ya harus kenceng ini udah selesai ya nanti ini yang bekas-bekas soleran detail situasi ya situasi yang kenceng yang rapih ini saya mau lanjut mau apa menyambung kabelnya yang ini yang ke ini ya yang ke sakar nih yang 85 nya nih mau solasiin dulu ini MCB gimana nih merek proko nih bagus nih ini saya mau lanjut lagi terima kasih Assalamualaikum warahmatullah wabarakatuh